yang seger-seger untuk menu makan malam aku bikin sup wonton atau pangsit kuah ini enak banget, cocok banget untuk disantap bersama keluarga tercinta kuahnya ini seger banget disukai tua dan muda anak-anak suka lebih mantap lagi kalau disantap dengan sambal capi rawit seperti ini makin mantul rasanya bagaimana cara membuatnya? yuk langsung aja disimak video ini sampai selesai semoga bermanfaat ya pertama saya mau membuat isian pangsitnya dulu nah ini 450 gram filet dada ayam tanpa kulit sudah saya haluskan ditambah dengan 3 siung bawang putih nah menghaluskannya itu tidak boleh ditambah air ya jadi harus kering seperti ini tambahkan 2 sendok makan minyak bawang putih untuk video minyak bawang putih ini ada di video coipan ya sudah pernah saya share 1 sendok makan minyak wijen setengah sendok makan kecap ikan setengah sendok teh garam 1 sendok teh micin ini opsional ya boleh pakai boleh tidak micin sesuaikan saja dengan selera dan kebutuhan masing-masing tambahkan 9 gram kaldu ayam bubuk atau setara dengan 1 saset masako ayam ya 3 per 4 sendok teh atau ini perhatikan 3 per 4 itu nanti ada yang tanya ya 3 per 4 itu semana 1 sendok teh kurang sedikit atau setengah sendok teh lebih sedikit nah ini dia lada bubuk ini 1 butir telur ayam ukuran besar ukurannya besar agak jumbo aduk sampai tercampur semua bahan supaya lebih gampang tercampur saya aduknya pakai spatula masukkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris halus 2 sendok makan tepung tapioca untuk resep lengkapnya silahkan cek di kolom deskripsi nah ini diaduk sampai tercampur proses pembuatan isian pangsitnya sudah selesai nah ini sudah siap untuk dibungkus untuk kulit pangsit yang saya pakai ini kualitas super saya pakai yang bentuknya segi 4 seperti ini ini lembut sekali bisa dipakai untuk siomai juga nah ini produksi Abadimi dari Jakarta ya kalau teman-teman mau bikin pangsit rebus jangan pakai kulit pangsit goreng karena itu kaku jadi teksturnya itu seperti ini tuh bisa ditekuk, lembut, tipis supaya hasil pangsitnya nanti bagus oke langsung aja kita bungkus ambil 1 lembar kulit pangsit olesi tepinya dengan sedikit air seperti ini kemudian ambil bisa pakai setengah sendok teh isiannya atau lebih kalau terlalu penuh nanti nekuknya patah ya nah ini dilipat dirapatkan sisinya seperti ini kemudian tekuk tengahnya dan ini bagian tepinya dikasih air dilipat ditekuk seperti ini nah pertemukan ujung-ujungnya seperti ini guys tuh cantik sekali bentuknya ya oke begitu selanjutnya sampai dengan selesai ini baru sebagian yang sudah dibentuk ini mau langsung saya simpan di freezer ya karena saya bikinnya banyak untuk stok jadi tidak mungkin dimasak semua dimakan semua jadi sebagian saya mau frozen susun di dalam wadah bertutup seperti ini sudah disusun rapi seperti ini alasi dulu dengan plastik di atasnya supaya nanti saat beku mudah mengambilnya susun lagi di atasnya begini cara penyimpanannya ya jadi nanti kalau di bagian lapisan kedua ini sudah penuh lapisi dulu lagi dengan plastik baru diletakkan pangsitnya nah setelah itu bisa ditutup dengan tutup wadahnya ini ditutup rapat dan ini dimasukkan ke dalam freezer nah yang di frozen ini bisa bertahan lama banget lebih dari 3 bulan ya yang penting freezer nya selalu dingin kalau sudah beku mau disajikan tinggal direbus saja ya atau kalau mau langsung direbus seperti ini tidak usah dimasukkan di dalam freezer itu setelah dibentuk bisa langsung direbus oke ini disimpan dulu di freezer airnya sudah mendidih rebus pangsit secukupnya yang mau dimakan saja ya kalau kulit pangsitnya masih bening seperti ini masih terlihat tipis ini belum matang ya setelah 5 menit kurang lebih mendidih nah ini kulit pangsitnya sudah mulai lentur dan terlihat agak buteg ya putihnya ini sudah matang sudah bisa diangkat dan ditiriskan seperti ini ya siapkan 1 liter air rebus sampai mendidih kemudian ini tulangan ayam pakai secukupnya saja ini tulangan ayamnya sudah saya rebus dan air rebusan pertamanya sudah saya buang nah ini rebus lagi sampai matang saya tutup supaya cepat matangnya tulangan ayamnya sudah matang masukkan 1 batang daun bawang yang dipotong kasar setengah sendok teh lada bubuk atau sesuai selera 1 sendok minyak bawang putih setengah sendok minyak wijen setengah sendok makan kecap ikan kalau tidak ada kecap ikan bisa diganti kecap asin secukupnya masako ayam sesuai selera secukupnya garam secukupnya micin kuah pangsitnya sudah matang sampai disini boleh dicicip sesuai selera untuk rasa asin gurih sesuaikan saja dengan selera masing-masing nah ini siap untuk disajikan untuk penyajiannya siapkan mangkuk kali ini mau saya tambahkan soun ini soun yang sudah direndam air panas dan sudah ditiriskan kalau tidak mau ditambah dengan soun bisa juga hanya pangsitnya saja sesuaikan dengan selera tambahkan pangsit yang sudah direbus supaya tidak lengket ini setelah ditiriskan ditaruh di piring seperti ini saya olesi dengan minyak bawang putih aroma kuahnya sedap sekali tambahkan kuah secukupnya tambahkan secukupnya bawang putih goreng daun bawang yang sudah dipotong halus tambahkan sedikit daun sawi yang sudah matang seperti ini cara penyajiannya dan ini sudah siap untuk dihidangkan mari disantap guys saya mau cicip kuahnya dulu ya sebelum dicampur apa-apa bismillah gurih mantap dan ini pangsitnya supaya lebih mantap yang tidak boleh ketinggalan ini sambal cabai rawit diaduk aduk dulu makin mantap bismillah isiannya padat lembut dan kenyal enak banget rasanya gurih asinnya pas recommended banget untuk dicoba tekstur kulit pangsitnya ini bagus banget lembut kenyal begitu oke terima kasih sudah menonton video ini saya mau lanjut makan silahkan di-recook semoga bermanfaat video ini sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum sedap banget guys hau hau chuk 19 « 1 20 20 21 21 22 22